yo what's up selamat datang di channel neosan so apa kabar kalian semua semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja sesuai di judul di video kali ini saya akan membahas tentang rekomendasi ikan cana untuk pemula ikan cana jenisnya kurang lebih ada 50-an nyaris sama pada bentuk kepala yang lebih mirip kepala ular karena itu tidak heran ada yang menjulukinya snakehead dengan panjang tubuh bervariasi bentuk dan tampilan ikannya yang menarik disertai dengan sifat yang agresif tidak heran ikan predator yang berkembang di perairan Asia ini menjadi trend di kalangan penggemar ikan hias dan bila kalian tertarik untuk memelihara ikan cana saya ada beberapa rekomendasi jenis ikan cana yang cocok untuk dipelihara oleh pemula dan sebelum masuk ke pembahasannya jangan ragu untuk berbuat baik hanya dengan mengklik tombol like dan tombol subscribe kalau ada pertanyaan kalian bisa DM link Instagram ada di deskripsi video atau kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar dan saya berterima kasih banyak untuk kalian yang sudah meng-support channel ini Hah daripada banyak bacot kita masuk ke pembahasannya di nomor satu ini yaitu ada cana maru yellow centarum ikan ini merupakan asli perairan Indonesia habitat cana maru yellow centarum ini biasanya ditemukan di perairan-perairan Sungai Gambut di pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan panjang maksimal ikan ini dapat mencapai lebih dari satu meter makanan utama cana maru yellow centarum yaitu berupa ikan kecil serangga dan memalia kecil yang membedakan ikan cana jenis ini dengan jenis cana lainnya adalah corak seperti batik yang biasa disebut dengan bunga selain corak ada ciri lainnya itu adanya bar atau garis-garis yang terdapat pada bagian tubuh ikan cana maru yellow centarum ini sangat diminati masyarakat sebagai ikan peliharaan dikarenakan perawatannya yang tidak keribat dan ikan ini terkenal mempunyai mental yang galak dengan corak dan warna yang indah dan yang paling jelas harganya cukup murah di nomor dua ini yaitu ada cana andraw cana andraw si ikan gabus mini yang cantik ini berasal dari negara India tepatnya di daerah rawa-rawa lefraguri cana andraw disebut predator mini karena ukuran tubuh cana ini termasuk ukuran terkecil di antara jenis cana lainnya ukuran pada saat dewasa hanya mampu tumbuh sekitar 15 cm saja dan di pasaran ikan harga ikan ini berkisar dari 100.000 sampai 500.000 rupiah tergantung pada ukuran motif dan warnanya cana andraw juga memiliki warna tubuh hitam gelap serta ditambah dengan corak sirip warna biru yang membuat ikan cana andraw terlihat lebih eksotis dan bicara soal perawatan ikan cana andraw tidak serumit untuk merawat ikan arowana kalian hanya perlu mendekorasi akwarium kalian agar mirip seperti di habitatnya seperti di rawa-rawa kalian perlu menambah tanaman air kayu dan bebatuan di nomor tiga ini yaitu ada cana pulcera ikan ini cukup populer karena tubuhnya yang unik dan eksotik hingga banyak orang yang menjulukinya sebagai ikan gabus ganteng asal Myanmar ikan cana pulcera sejatinya adalah ikan gabus yang memiliki corak unik dan menarik tubuhnya berwarna abu-abu kebiruan dengan bintik-bintik orange pada sirip bawahnya terdapat warna biru solid dengan strip hitam di tepinya hal itulah yang membuat ikan ini begitu digemari oleh para pecinta ikan hias di Indonesia ikan ini bisa tumbuh mencapai panjang hingga 30 cm sungguh termasuk ikan yang cukup besar sekelas ikan gabus dan dikarenakan habitat ikan cana pulcera ada di aliran sungai yang tenang dan berbatu disertai banyak tanaman air jadi kalian ketika memelihara ikan cana pulcera sebaiknya memberi dasar akwarium dengan batu dan pasir juga tenaman air di nomor empat ini yaitu ada cana asiatika ikan cana asiatika merupakan salah satu jenis ikan gabus yang banyak dipelihara oleh penghobi ikan predator nama lain dari ikan ini adalah small snakehead atau gabus kecil jenis ikan gabus ini juga merupakan salah satu dari empat jenis gabus lainnya yang berasal dari negara Cina jenis gabus ini terdiri dari dua jenis yang memiliki karakteristik yang yaitu cana asiatika white spot dan ikan cana asiatika red spot untuk habitat aslinya ikan ini berdiam di wilayah yang lembab seperti hutan hujan bahkan timbunan akar fisik dari ikan gabus ini hampir sama dengan jenis gabus lainnya akan tetapi yang membedakan ikan ini dengan ikan gabus lainnya yaitu corak warna ikan ini memiliki warna dasar gelap dengan bintik-bintik di tubuhnya terdiri dari warna coklat muda biru muda dan putih proses pertumbuhan sangat cepat dan panjangnya bisa mencapai 34 cm akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya proses pertumbuhannya sangat lambat dikarenakan habitat di perairan yang lembab menjadikan ikan cana asiatika ini sangat kuat dan kebal di nomor lima ini yaitu ada cana auranti cana auranti merupakan salah satu jenis ikan cana yang bisa ditemui di Indonesia dan sekarang ikan cana auranti banyak digemari oleh para penghobi ikan predator salah satu nama yang cukup dikenal dari ikan ini adalah orange spotted snakehead bentuk bisik dari ikan cana auranti yaitu memiliki warna coklat yang tercampur dengan beberapa garis yang memiliki warna orange garisnya itu vertikal ikan cana ini memiliki bentuk kepala yang lebih kecil namun memiliki sirip yang panjang membentang habitat ikan ini bisa anda temui di hutan hujan tropis dan ikan ini juga adalah pelompat yang cukup tangguh dan juga cerdik dalam melompat dan ikan ini sangat agresif sekali dalam mempertahankan wilayah yang dimilikinya so itulah rekomendasi dari saya tentang ikan cana untuk pemula gimana udah ada rencana untuk memelihara ikan cana so tulis di kolom komentar ikan cana jenis apa yang kalian ingin pelihara so gue mau penutupan semoga bermanfaat dan jangan cuma nonton doang gue Jai peace sub indo by broth3rmax